Warga pengungsi bencana erupsi Gunung Sinabung kecewa karena uang bantuan yang mereka terima telah dipotong oleh koordinator. Meski mengaku kesal, namun para pengungsi tidak tahu kemana harus mengadu. Sudah jatuh tertiba tangga, itulah unggapan yang pantas atas nasib yang dialami pengungsi Gunung Sinabung di sekitar Masjid Amal Bakti, Kecamatan Kaban Jahe, Tanah Karo. Warga dari tujuh desa yang tinggal di lokasi pengungsian tersebut kecewa karena uang bantuan padat karya untuk para pengungsi dipotong oleh para koordinator pengungsian. Sebelum saya berangkat, saya permisi sama panitia bahwa keluarga ada yang pesta. Nah pulang saya, wajib dipotong 100 ribu kan. Itu jatuh apa aja yang dipotong? BNPM itu padat karya. Tak hanya bantuan berupa uang, bantuan barang dari pemerintah dan donatur untuk para pengungsi pun juga dipotong. Ada yang hari itu macam kain sarung, kain sarung dari MUI. Disuruh bagikan, sampai sekarang kami gak ada terima. Meski merasa kesal, namun warga yang telah menempati pengungsian selama 3 bulan ini tidak tahu kemana harus mengadu. Mereka hanya berharap pemerintah melakukan pemantauan terhadap penyaluran bantuan di lokasi pengungsian agar bantuan yang disalurkan bisa tepat sasaran. Dari Kabupaten Tanah Karo, Irfan Tiviwan mengabarkan.